Halo sahabat selka kita masuk ke tips selka kali ini yang dimana kita akan ngebahas mengenai apakah kalau kita mempunyai AC lama yang rusaknya cuma indoor doang atau outdoor doang boleh gak kita membeli sebelahnya aja salah satunya dengan brand yang berbeda Nah sebelum kita lebih detail mengenai AC belang yang beda brand jangan lupa pada like subscribe dan komen dan nyalain lonceng buat dapet update terbaru dari selka Halo sahabat selka kita ada kabar baik banget nih karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama dari bulan-bulan lalu malah tahun-tahun lalu Jadi kita sekarang udah launching untuk selka clean jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci ACnya dari yang setengah sampai 2,5 pk khusus untuk ases blade aja saat ini Nah kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 pk 1,5 sampai 2,5 pk Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah seberapa banyak AC yang ada kalian Nah kita bahas yang pertama dimana jika ACnya beda tipe tapi dengan merek yang sama kita pakai contoh untuk brand GRI Yang dimana sekarang terbaru ini standar kita menggunakan tipe MOO5 nah sebelumnya itu sebelum keluar MOO5 adalah keluaran MOO3 Jadi 2 tahun yang lalu misalkan kalian membeli dengan setengah pk 5 MOO3 ya Terus kamu pakai ini sekarang udah 2 tahun kemudian tiba-tiba hanya rusak salah satunya aja misalkan rusak kompresornya aja Nah tapi kalian sayang nih kalau harus beli satu set karena memang yang rusak kompresornya doang gitu Tapi untuk sekarang ini hanya ada tipe yang MOO5 yang terbaru Apakah bisa? Bisa kenapa? Karena sama-sama tipenya standar ya kan Dan fitur-fiturnya itu sama kurang lebih cuma ada sedikit perbedaan ada penambahan fitur Tapi tidak mempengaruhi karena tipenya standar Nah lalu dengan freon yang sama, kalau freonnya sama itu boleh gitu ya Jadi kalian misalkan MOO3 lalu pakai MOO3 indoornya, MOO5 adalah outdoornya Sama-sama standar dan freonnya sama-sama R32 itu boleh, itu nggak masalah dan compatible Jadi nggak perlu khawatir gitu kalau misalkan kalian hanya beda di kata tipenya aja Generasi yang lama dan generasi baru Yang penting jangan sampai beda tipe seperti standar ke inverter gitu ya Lalu yang kedua kalau gimana AC-nya beda tipe dan beda merek Misalkan nih indoornya kalian AC-nya GRI Lalu outdoornya AC-nya kalian mau daikin Nah selama fitur teknologi dasarnya sama kayak standar dengan standar Itu kalian masih aman, mungkin bisa ada resiko dimana fitur-fitur yang lebih unggul itu tidak compatible Karena memang kalian beda merek gitu, karena fitur itu tidak connect dengan sih salah satu indoor atau outdoornya jika kalian beda merek Nah lalu kalau misalkan tipenya yang inverter Nah sebenarnya sama-sama lagi kalau misalkan inverternya kalian misalkan daikin Terus inverter outdoornya kalian Panasonic Boleh bisa juga, itu akan bisa tetap digunakan Tapi kan inverter ini lumayan banyak mengadopsi fitur-fitur canggih gitu ya Jadi misalkan di daging ada yang hemat listriknya banget Terus yang di Panasonic misalkan inverternya ada nano EG gitu kan Nah mungkin itu tidak akan compatible juga di saat kalian mengoperasikan Karena walaupun sama-sama inverter, fitur-fitur canggihnya mungkin tidak akan bisa cocok satu sama lain Jadi kemungkinan besar fiturnya tidak berfungsi itu ada Tapi jika berfungsi ya bagus juga gitu ya Kalau tidak ya nggak masalah Yang penting memang kalian menemukan sama-sama inverter dengan PK yang sama Karena untuk mencari yang belang itu nggak gampang Karena memang semua toko pasti kan jualnya keluar dari pabrik pun satu set indoor dan outdoor dengan tipe yang sama Larangan yang perlu kalian perhatikan jika kalian membeli belangnya aja Salah satu indoor atau outdoornya dengan beda merek ya Pertama yang dimana kita larangnya tidak boleh dengan berbeda PK Jadi misalkan kalian sudah punya satu PK indoor-outdoor merek GRI Terus kalian outdoornya rusak Kalian nggak bisa tuh pakai outdoor dengan PK daikin misalkan setengah PK gitu Mau brand yang sama-sama-sama GRI tapi kalian outdoornya setengah PK juga nggak bisa Kenapa? Karena nanti akan membuat AC-nya berfungsi tidak dengan stabil Dengan seharusnya nggak maksimal juga Dan apalagi jika freonnya berbeda Jadi kalau misalkan indoor yang kalian pertama kali beli satu set adalah R410 Terus kalian mau beli yang terbaru adalah R32 itu udah pasti berbeda freonnya Jadi udah pasti otomatis tidak bisa compatible dan pasti bisa merusak AC kalian juga Dan juga yang terakhir dimana kalau kalian perhatikan made in-nya Karena kan memang setiap brand kadang ada made in-nya sampai ada dua negara Ada juga memang satu negara Nah dan kalau kalian mau beda merek gitu kan beda brand Terus made in-nya juga berbeda sebenarnya itu tidak terlalu masalah Karena yang penting yang tadi saya info sebelumnya bahwa Pertama adalah sama-sama menggunakan tipe yang sama Seperti tipe standar dengan standar Inverter dengan inverter Lowat dengan lowat Tidak bisa digabung misalkan standar dengan inverter Inverter dengan lowat itu tidak bisa ya Jadi nggak masalah dengan made in-nya Dan juga fitur-fiturnya itu otomatis bisa compatible bisa tidak Jadi saya nggak bisa bilang walaupun sesama standar fiturnya bakal bisa dipakai Walaupun beda merah itu tidak menjamin Kadang dengan satu brand yang sama beda generasi yang tadi saya bilang Generasi yang lama MO3 dengan MO5 dari GRI Kadang mungkin bisa juga tidak compatible Jadi jangan terlalu berharap Tapi kalau selama masih ada dengan generasinya sama itu nggak masalah Dan selama tokonya juga menjual salah satunya ya Kalau misalkan memang kalian bisa mendapatkan itu nggak masalah juga Oke kesimpulannya jika mengenai AC yang berbeda merek dan belang Itu nggak masalah Kalian tinggal ikutin langkah-langkah yang di atas Yang penting kalian memang sesuai dengan AC yang kalian sudah beli sebelumnya Tapi kalau memang misalkan lebih mahal AC belangnya Ya kan Mendingan kalau beda dikit dengan AC baru Lebih baik pakai beli satu set dengan AC baru Dan tinggal kalian bisa pakai pipa lama Nanti lihat video kita yang sebelumnya mengenai pemvakuan pipa lama Kita ketemu lagi di video selanjutnya Jangan lupa pada like, subscribe, komen, dan nyalain lonceng Buat dapat notifikasi video terbaru dari Selka Kita ketemu lagi See you Bye bye